Intro Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LLPK Santo Computer Salam sehat, semangat, dan bahagia Pada video pembelajaran Microsoft Excel untuk pemula kali ini Pada seri yang ke-29 Sekaligus juga video saya yang ke-779 Kita akan belajar tentang Conditioning Formatting Dimana manfaat salah satunya untuk selingan Yaitu membuat perkata kecilan Sekaligus juga mengatur layar, layouting Sekaligus juga hal-hal yang terkait dengan hal Yang telah kita pajari pada video-video sebelumnya Seperti apa dan bagaimana mari kita ikuti bersama-sama Yuk Coba perhatikan simulasi terlebih dulu yang sebagainya Nah disini perhatikan saya sudah mempunyai contoh Ini saya hapus terlebih dulu Disini sebentar sebelum saya hapus Disini mendatar ada tulisan Magelang ke bawah dan Magdi Matika Ini contoh Kemudian kalau kita perhatikan di sel G6 Sel G6 ini ada komentar Ada petunjuk disitu yang disebut komen atau komentar Ada tulisan mendatar Kota Paku Pulau Jawa terletak mendatar Kemudian menurun mata pelajaran wajib Sehingga kalau kita perhatikan secara mendatar Asal teks Magelang Dimana masing-masing huruf M, A, G, E, L, A, N, G Menduduki satu buah sel Mulai dari sel G8 H8 I8 sampai terakhir di N8 Kemudian demikian juga mulai dari G8 G9 G10 Sampai terakhir di G17 Begitu ya Nah, megang terkait dengan yang pernah dan sudah kita pelajari Sebetulnya Si sel ini harus kita block Tetapi kan belum puntas ya Sehingga orang tidak bisa mengklik disini Nanti Nantinya seperti itu Kemudian yang berikutnya bagaimana Supaya ini juga ada border Kita bisa kasih all border disini Nah, ini lebih menyerupai Dekat-dekat pisilang pada umumnya Kemudian yang berikutnya ini tidak boleh di-click ya Tidak boleh di-click Sehingga sementara ini mulai dari sel Yang saya block ini mulai sel G8 Sampai N17 harus kita buka kuncinya Yaitu di-block Kemudian klik kanan Lalu kita format sel Dan protection-nya ini Locked-nya di checklist-nya dibuang Semacam itu Kemudian secara umum sheet ini akan kita protect Bisa dengan review disini Protect sheet Nah, kemudian yang di-checklist hanya satu yaitu Select unlocked cell Yang ini yang select unlocked cell dibuang checklist-nya Oke Sehingga kita tidak bisa klik disini Kemudian untuk lebih rapinya lagi Gridline-nya kita buang dengan view Gridline-nya kita buang Sudah jadi bersih Kita tidak bisa klik di mana-mana Kecuali yang di kota-kota ini Di mana kota-kota ini atau Gridline-nya Betul-betul kita buat sendiri Itu dengan tadi Dengan home Lalu dibuat folder-nya Nah, kemudian Kalau teks magelang dan matematika ini kita hapus Di sini sampai di sini kita block Kita delete Otomatis warnanya sudah bukan merah lagi Nah, kalau kita perhatikan disini ada tulisan Mendatar kota Paku Projawa terletak Kalau kita klik Disini lalu kita ketikkan huruf yang salah Misalnya kita ketikkan huruf selain huruf M Misalnya huruf X Maka warnanya tidak berubah Lalu magelang huruf A Misalnya ketik A A-nya muncul Terus kemudian huruf B Dia tidak muncul Misalnya E Ya kan Ini Nah Ini kita acah-cah Sehingga Kita harus Mengisikan Di Sel-sel itu Dengan huruf-huruf yang Benar Tetapi Saya perlu menyampaikan bagaimana membuat kota itu Di sheet yang sebelah ini Jadi langkah pertama yang harus Anda lakukan Ini kita Block semua Kemudian lebar selnya ini kita sebutkan Semacam itu Kemudian untuk memunculkan pertanyaan Anda boleh klik kanan di Setiap sel itu Disini ada yang namanya Insert Comment Klik kanan Insert Comment Nah kita ketikkan Kalau ini supaya tidak menanggul kata user itu Boleh kita hapus Misalnya Mendatar Ketanya apa Misalnya Misalnya kita ketik Ibu Kota Provinsi Ini kita Besar ke kanan Supaya bisa Lompat Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah Nah oke Ini mendatar Kemudian menurunnya Anda boleh Tambah juga Itu kalau sudah terlanjut Dilepas Bisa Edit Comment Ini boleh dilebarkan Nah disini Kita buat Menurun Menurun Kemudian Misalnya Kita buat Menurun depannya kan S ya Sekarang S itu Terserah kita Kita mau buat apa Menurunnya Misalnya Pulau Atau Atau Misalnya Jadu Pulau Besar Di Indonesia Ya Semasa Nah Kemudian kita isi terlebih dahulu Disini Misalnya Semarang S E M A R A M G Kemudian Disini Misalnya Sulawesi S O L A Sulawesi E S I Nah Begitu Supaya rapi Anda boleh blog disini Font Size nya Bisa dibesarkan Dengan mengklik Increase font size disini Sampai Anda merasa Cocok Sekaligus Dibuat Agar dia Center Semuanya Center Terhadap Cell Center Biasa Kemudian Setelah itu Seperti Biasa Anda Boleh Blog Saya cukupnya Misalnya Sekian Ini kita Kasih Border Semacam itu Ya Lalu Yang di Blog ini Mumpung ada Di dalam Blog Kita klik Kanan Seperti tadi Yaitu dengan Format Cell Protection Locket Dibuang Dentangnya Sementara Yang ini Shipnya Klik kanan Atau Langsung Boleh review Protect Ship Dentangnya Dibuang Yang atas Tinggal Satu Yang bawah Kemudian Innya Supaya Enggak Kelihatan Boleh View Grid Lines Dibuang Dan Semacam itu Silahkan Dilanjut Sementara Membuat layout Ini terlebih Dulu Nanti Supaya Kalau jawabannya Benar Dia tulisannya Berwarna Merah Backgroundnya Menjadi Merah Mudah Semacam Ini nanti Akan kita Bahas Di video Selanjutnya Itu nanti Yang menggunakan Yang disebut Sebagai Conditioning Formating Nanti Kita Di Sini Tapi Sementara Sampai Disini Dulu Saja Supaya Anda Juga Mulai Merancang Layout Dari Teka Pegi Silang Yang Mungkin Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Kalau Anda Terinspirasi Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Di Video Ini Silahkan Like And Share Supaya Banyak Orang Yang Terinspirasi Juga Dengan Demikian Mereka Pun Termasuk Anda Tentunya Menjadi Kompeten Karena Hanya Orang Orang Yang Kompeten Yang Tetap Exis Di Dalam Situasi Dan Kondisi Apapun Salam Saya Master Santo Dari LPK Santo Komputer Tetaplah Sehat Semangat Dan Bahagia Sampai Jumpa Tolong